Pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah memperkenalkan 20 produk pilihan UMKM yang sudah dikurasi dari 1.200 produk unggulan UMKM Tanah Air sebagai official merchandise G20. Langkah tersebut diambil untuk memperkenalkan produk UMKM yang mampu berkancah di pasar global sekaligus memperkenalkan kekayaan produk UMKM Tanah Air. Unik, menarik dan bernilai seni tinggi. Ya, inilah 20 produk UMKM Tanah Air yang terpilih sebagai official merchandise G20 dan diperkenalkan pada 269 kegiatan sebelum puncak perayaan G20 di Bali pada November 2022. Diperkenalkan langsung oleh Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki bersama koordinator tim asisten dan kemitraan G20 Indonesia Wisnu Tama Kusubandio dan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah. 20 produk UMKM ini merupakan produk unggulan yang sudah dicek kualitas dan mutunya dari 1.200 produk UMKM yang terdiri dari 5 kategori produk. Jadi ini kan ada side eventnya sendiri ada 269 belum nanti main eventnya. Sehingga kalau di semua side event, main event ini official merchandise-nya, supernirnya, oleh-olehnya produk UMKM saya kira ini akan menjadi ajang promosi yang paling efektif. Bapak Indonesia akan menegarakan presidensi di komunitas dan ini bukan sekedar event biasa dan juga event yang bisa membawa banyak hal dan bisa menjadi monestrian. Masa juga buat berbagai macam segala ekonomi di Indonesia khususnya UMKM. Untuk meningkatkan peran UMKM di tanah air Kemenkop UMKM melalui Semesko Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Legal Tekno Digital untuk pengurusan serta penampingan legalitas usaha bagi UMKM. Dari Jakarta, Ade Firman sah, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!